Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bro Channel Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial Dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada Oke sahabat Bro Channel Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana Membuka account atau membuat account dari Book Creator Perlu sahabat Bro Channel ketahui bahwa Book Creator adalah Aplikasi sederhana Yang menyediakan ide-ide Dan sumber daya Serta mendorong Motivasi kepada kita Baik sebagai guru maupun siswa Untuk Menuangkan karyanya Dalam bentuk sebuah Buku Yang bisa diakses secara Online Jadi disini pada Book Creator ini bisa digunakan Dan juga bisa digunakan oleh guru dan juga bisa digunakan oleh siswa Nah pada aplikasi Book Creator ini Ini Kita akan diberi Keleluasaan untuk membuat Sebuah buku elektronik Atau mungkin modul elektronik Yang bisa Dibuat secara Interaktif Sehingga lebih menarik jika kita Berikan Kepada siswa-siswi kita Atau kita pun bisa memberikan tugas kepada siswa-siswi kita Untuk menuangkan ide-ide Mereka Dalam sebuah Buku elektronik Melalui Aplikasi ini Nah pada kesempatan kali ini Saya akan Mencoba memberikan Tutorial tentang bagaimana cara Membuat account Jadi disini kalau kita sudah punya account Maka disitu kita akan diberi kebebasan Untuk menulis Ya untuk membuat Buku yang jumlahnya Mencapai 42 buku Jadi disediakan tempat Ya ketika bapak dan ibu Atau siswa-siswi Membuat Sebuah karya disimpan disitu Bisa mencapai 40 buku Itu karena kita Mendaftarnya secara gratis Tetapi untuk sekolah mungkin ya Yang akan menyimpan karya-karya Guru dan siswa-siswi Itu bisa berlangganan Oke untuk lebih Menyikat waktu Mari kita mulai Bersama-sama Dengan membuka Chrome Dan Google Sebagai browser Untuk pencarian Nah kita buka disini Kemudian kita tuliskan Book creator Nah disini ada Sign in ada login Nah kita lihat coba disini Kita enter Nah Klik disini Iya Yang bagian atas Nah kemudian ini Kalau kita melihat Ini adalah Websitenya ya Kemudian disini ada Feature Pricing Blog resource Dan lain sebagainya Tetapi ini Ini tadi sudah Di awal sudah saya terangkan Feature-feature nya ya Misalnya kita lihat disini Kita bisa menggunakan ini Disediakan 50 Font 50 jenis font Jadi Huruf-huruf yang bisa digunakan Itu 50 Jumlahnya Kemudian Kita bisa menambah Image Atau Gambar Atau bisa Tip Your Own Photos Jadi kamu bisa menggunakan Foto kamu Atau foto Bapak dan Ibu guru Di dalam Buku ini Kemudian ada Drop in video Or musik Jadi disini juga ada Video dan musik Bapak dan Ibu juga bisa Merecord Ya Suaranya Atau videonya Dimasukkan ke dalam Buku elektronik ini Jadi nanti Bukunya akan Lebih Interaktif Dan menarik Kemudian ada Pentool Untuk menggambar Ada Bentuk-bentuk Kotak Foto Emoji Yang bisa digunakan Untuk Apa istilahnya Mengekspresikan Ide-ide yang Dimiliki Serta Diberikan Apa istilahnya Bentuk Buku Apakah Portret Atau Landscape Untuk membuat Akun Book Creator Kita Membaca Dari sini Dari sign in Kita klik Di sini Nah Nanti kita Akan Diarahkan Apakah kita Student Atau Teacher Di sini Karena kita Guru Kita klik Teacher Tetapi Jika sahabat Pro Channel Student Di sini Tinggal melanjutkan Kita Guru Klik Di sini Sign in Nah Kemudian Diarahkan Untuk Sign in With Google Atau With Microsoft Kita pakai Google Karena terbiasa Dengan Google Nah Jadi Di sini Memang yang harus Kita miliki Salah satunya Adalah Email Dari Gmail Com Dari Google Nah Kemudian Kita diarahkan Kemudian ke email Yang akan digunakan Kita klik Pro Channel Karena kita Menggunakan Channel ini Kemudian Tuliskan Passwordnya Kemudian Berikut Klik pada Berikut Oke Sahabat Pro Channel Setelah kita Klik Berikut Maka Di sini Ada Beberapa Pilihan Ada Pre Kindergarten Itu TK Berarti Playgrove Kemudian Ini TK Kemudian Kelas 1 2 Sampai 6 Kelas 7 8 9 Itu Untuk SLTP SLT Kemudian 10 SLT Nah Karena Saya Mengajarnya Di Kelas 7 Dan Maka Klik Di sini Kelas 7 SMP Atau MTS Klik Kemudian Kita Klik Next Kemudian Kita Pilih Di sini Subjeknya Atau Mata Pelajarannya English Matematika Sains Sosial IPS Bahasa Nah Dan lain sebagainya Kita klik Di sini Sain Kemudian Kita klik Next Nah Kemudian Kita tulis Di sini Misalnya Channel Yang akan Kita gunakan Itu Sain Lab Atau Science Book Dan Science Book Kemudian Start Making Nah Ini Berarti Kita Sudah Step 1 2 3 Sudah Terbentuk Maka Tinggal Klik Di sini Take me To my Library Nah Di sini Berarti Tempat Buku-buku Yang akan Kita Buat Secara Online Maksimal 40 Buah Buku Nah Karena Kita Menggunakan Yang Gratis Oke Sahabat Bro Daniel Dimanapun Berada Setelah Kita Membuat Akun Untuk Bisa Memilih Perbustakaan Di Book Creator Maka Kita Akan Mencoba Membuat Sebuah Modul Atau Buku Klik Pada New Di sini Nah Keluar Seperti Ini Kemudian Kita Akan Memilih Apakah Bentuk Bukunya Portrait Square Kotak Landscape Berarti Melebar Nah Ini Untuk Komik Suka Sama Kita Klik Coba Yang Ini Nah Nanti Akan Bentuk Buku Atau Modul Yang Kita Buat Itu Portrait Di Sini Ada My Book Berarti Tempat Kita Nanti Bukunya Di Sini Page Tambah Halaman Android Kembali Kesemula Kemudian Disini Ada Plus Nah Tanda Plus Ini Untuk Kita Misalnya Hitam Ini kan Masih Kosok Masih Berwarna Putih Kita Kasih Gambar Atau Tulisan Misalnya Cara Menguat Ebook Atau Atau Emodul Dengan Buku Atau Misalnya Ini Judul Buku Atau Modul Kita Klik Perat Down Nah Ini Jadi Jadi Ini Untuk Judul Bukunya Silahkan Disini Kita Import Misalnya Bisa Import Gambar Atau File Atau Apa Saja Kemudian Ada Disini Kamera Kita Juga Bisa Menggunakan Kamera Pen Berarti Untuk Menulis Menggambar Text Nah Tadi Memasukkan Text Klik Disini Kemudian Kita Bisa Merecord Atau Merecord Suara Kita Karena Ini Interaktif Cara Membuat Emodul Dengan Bukator Ini Interaktif Karena Bisa Memasukkan Video Atau Suara Kita Nah Kemudian Disini Ada Berbagai Macam Set Atau Bentuk Bentuk Ada Sekitiga Misalnya Kita Kasih Gambar Disini Sekitiga Dan Lain Sebagainya Nah Ini Cariannya Kemudian Kita Juga Disini Bisa Klik Nah Ini Untuk Bentuk Bukunya Warna Putih Warna Hitam Dan Lain Sebagainya Sampai Ke Bawah Kita Akan Misalnya Buat Ini Nah Nanti Seperti Ini Kemudian Ketika Kita Akan Ingin Menebal Kan Huruf Kita Klik Pada Huruf Judulnya Kemudian Kita Blok Kemudian Kita Klik Supaya Apa Istilahnya Lebih Debal Klik Nah Ini Akan Lebih Debal Kita Juga Bisa Menggeser Menggeser Ini Nah Disini Judulnya Oke Kita Juga Bisa Menambah Gambar Yang Kita Miliki Gambar Camera Berserror Connecting To Your Camera Apa Disini Kenapa Karena Kita Saya Itu Sudah Menggunakan Web Game Jadi Kita Insert Import Saja Ini Import Jadi Kita Nggak Bisa Memfoto Langsung Tapi Bisa Memimport Dari File Yang Kita Miliki Nah Gambar Ini Bisa Lewat Google Bisa Kita Memasukkan Map Kalau Lewat Google Alamat Disini Nah Kita Bisa Mencari Mencari Misalnya Gambar Buku Disini Buku Tutorial Misalnya Nanti Disini Akan Banyak Gambar Gambar Nah Kita Bisa Memasukkan Gambar Misalnya Ini Kemudian Slide Nah Ini Gambarnya Jadi Judulnya Nanti Kita Taruh Di Atas Kemudian Ini Gambar Bukunya Kita Bisa Memperkecil Ya Ini Gambar Silahkan Gambarnya Bisa Gambar Sahabat Pro Channel Ya Atau Fotonya Kemudian Disini Kita Tulis Lagi Insert Text Untuk Menulis Misalnya By Pro Channel Menulis Nah Kita Masukkan Tulis Di Bawah Nah Ini Ini Berarti Gambarnya Samburnya Cover Seperti Ini Kemudian Kita Juga Bisa Menambah Page Disini Klik Page Nah Jadi Ini Samburnya Ini Adalah Page Yang Kita Tambahkan Disini Ada Garis Tengah Kita Buat Disini Materi Yang Akan Kita Apa Istilahnya Kita Sampaikan Keputu Sesuai Sekaligus Misalnya Ada Pendukung Berupa Video Kita Masukkan Lewat Import Disini Nah Ini Parangkali Yang Bisa Sambut Bro Channel Terima Dari Tutorial Kali Ini Karena Tutorial Ini Membuat Account Pada Bugger Berikutnya Tutorial Kita Kita Akan Membuat Buku Atau Modul Secara Interaktif Pada Apa Istilahnya Aplikasi Ini Ini Saja Yang Bisa Bro Channel Sampaikan Kurang Lebihnya Maaf Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Selamat Sampai Un Terima kasih.